Saudara kasus pembunuhan ibu dan anak di Depok ini mengingatkan akan misteri pembunuhan keluarga di Subang, Jawa Barat. Pembunuhan ibu dan anak di Subang ini pun masih menyisakan tanda tanya besar. Sudah dua tahun berlalu, polisi masih belum juga menemukan siapa pelaku pembunuhan. Dua tahun berlalu, polisi masih belum berhasil menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Ratusan saksi telah diperiksa. Olah tempat kejadian perkara pun sudah berulang kali dilakukan. Termasuk, memeriksa kamera pemantau yang berada di sekitar lokasi kejadian. Namun, siapa sosok di balik kematian Tuti dan Amalia warga desa Cisuti, Subang masih saja buntu. Upaya mencari tahu pelaku pembunuhan terus dilakukan. Terbaru, polisi kembali memanggil saksi-saksi yang pernah dimintai keterangan sejak dua tahun silam. Sebanyak 23 orang saksi yang terdiri dari keluarga, kerabat dan tetangga kedua korban kembali diperiksa untuk bisa menangkap pelaku pembunuhan. Berbagai spekulasi muncul selama proses penyelidikan berjalan. Pihak keluarga korban pun sempat dibuat panas dengan berbagai tudingan yang dikaitkan dengan kematian kedua korban. Tuti dan Amalia tewas dibunuh secara sadis pada 18 Agustus 2021 di rumah mereka di desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Jasad Tuti dan Amalia ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard milik mereka yang terparkir di halaman rumah. Kasus ini menjadi perbicaraan hangat masyarakat karena tak kunjung menemukan titik terang soal pelaku pembunuhan. Polisi sempat menyebar sketsa terduga dalam pembunuhan pada tahun 2022 lalu. Namun upaya itu pun masih belum juga menemukan siapa pelaku sebenarnya. Polisi mengakui mereka mengalami kendala dalam pembuktian. Polisi tak bisa gegabah sebab penetapan tersangka harus disertai alat bukti.